Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada permintaan dari yang punya kipas angin ini Dibentuk atau dibikin Supaya bisa nempel dinding Kipas dinding ini tidak ada Sangkutannya untuk Menyangkutkan di rumah Jadi caranya bagaimana Saya akan saya berikan Suatu contoh Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Banyak sekali kipas nempel dinding Yang telah kehilangan Gantungannya atau cantolannya Seperti ini Kita akan coba Menggunakan Cantolin yang seperti Paku ini Ternyata tidak bisa Jadi kita akan Rubah dari posisi Dudukan Yang di belakang ini Kita akan rubah Bagaimana supaya Bisa menggunakan paku Ini sebenarnya sangat mudah sekali Cuma terkadang Ada yang tidak tahu Ada yang disolder Atau dipolongin ya Menggunakan solder Banyak sekali seperti itu Tapi kalau dilihat dari fisiknya Sebenarnya Itu ada sedikit merusak Tapi tidak ada lagi Cara yang lain Jadi kan saya berikan contoh Cara yang Paling mudah Tanpa harus merusak Cuman Cuman ya Nah ini Kita akan Cowak Atau bolongin sedikit Sama-sama merusak Tapi hasilnya beda Ini gambaran aja Kita akan Ujungnya ini ya Yang di dalam ini Kita akan Bentuk Suatu Segitiga Supaya kepala pakunya itu Masuk dan nyangkut Terus pelan-pelan Kita menggunakan Cutter Memang agak keras ini Bagus juga Termasuknya keras Berarti otomatis Dalam artian kuat Tapi kalau lembek Atau Gampang putus Berarti Tipis ya Ini agak tebal Jadi Yang keras ini Menurut saya yang bagus Tidak mudah Sobek Nah jadi Bentuknya cuman Seperti ini ya Kita Melubangnya Sangat sedikit Sekali Nah Ini Fungsinya Cuman Kepala paku ini Agar Bisa masuk Nah bisa masuk Dan bisa keluar Fungsinya Cuman itu Jadi sangat sedikit Sekali ya Kita lobangin Dari Dudukannya ini Jadi lobangnya Seperti ini ya Setelah kita Bikin lobang Bagian lobang Lalu kita akan Pasang kembali Lalu kita akan Uji Gantung di Dinding yang ada Paku Cukup cuman Satu aja Pakunya Tidak harus Paku dua Atau tiga Tidak Paku satu Udah cukup Nanti kita akan Sama-sama Buktikan Hasilnya Hasilnya bagaimana Setelah kita Setelah kita Baut Lalu kita akan Tes Memasang Di tembok Atau di Kayu Yang telah Ada pakunya Jadi posisi pakunya Juga naik ke atas Kita akan tes Posisinya Yang sudah Menyangkut Jadi Sangat mudah Sekali ya Kita hanya Melubangkan sedikit Dari body Supaya pakunya Bisa masuk Ini sangat kuat Sangat bagus sekali Yang sederhana Tapi Bermanfaat Jadi Kipas angin ini Di rumah Juga bisa Digunakan Paku Selain paku Juga ada Menggunakan Seperti ini ya Kita akan Buat sendiri Yang posisinya Ini agak Naik ke atas Ujungnya ini Supaya bisa Nyangkut Nah kita Buatkan juga Alatnya Sangat sederhana ya Dari Setang Tengokan Kipas angin Juga bisa Selain Bisa Menggunakan Paku Juga kita Bisa Manfaatkan Dari Tengokan Kipas angin Ini 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 juga Agak tebal Bentuknya Plat Agak tebal Kita Ambil Tengahnya Supaya Ini yang Lombang satu Bisa buat Tempat Baut Atau Tempat Paku Kita akan Bagi dua Sangat mudah Sekali Tanpa Harus Dipotong Kita tinggal Tekuk Kaya Bisa Tekuk terus Kanan Dan kiri Nanti akan Patah Sendiri Memang Agak Keras Tapi Tidak Membutuhkan Waktu Lama Untuk Menekuknya Ya kan Patah Nah Setelah Patah Kita akan Bentuk Suatu Atasnya Itu Agak Naik Atau Agak Melebar Melengkung Nah Jadi Posisinya Seperti Ini Agak Naik Sedikit Naiknya Ini Untuk Posisinya Supaya Bisa Masuk Untuk Menahan Kepas Angin Kita Juga Cukup Menggunakan Satu Baut Sudah Selesai Sangat Mudah Sekali Kita Tinggal Cari Baut Atau Paku Kalau Ditempok Gunakan Fischer Sangat Bagus Sekali Juga Kalau Di Kayu Kita Cukup Menggunakan Baut Yang Kasar Lalu Kita Akan Pasang Kita Gunakan Paku Dulu Untuk Melobang Ini Kita Ketok Dulu Lobang Awal Kalau Di Dinding Kita Gunakan Baut Tangan Gunakan Baut 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 Lebih Bagus Lagi Cukup Satu Lobang Ini Sangat Kuat Sekali Jadi Jangan Berpikir Ini Kuat Atau Tidak Jangan Seperti Itu Karena Kipas Angin Juga Agak Enteng Tidak Terlalu Berat Tidak Membutuhkan Suatu Kekuatan Yang Sangat Berat Lebih Dari 5 Kilo Karena Kipas Cuma 2 Kilo Atau 1 Kilo Itu Sangat Enteng Sekali Setelah Kita Pasang Di Dinding Atau Di Kayu Lalu Kita Tempelkan Ini Sudah Cukup Posisinya Juga Sangat Praktis Sekali Sangat Mudah Kita Buat Sangat Mudah Kita Pasang Hanya Menggunakan Besi Plat Sudah Cukup Sangat Kuat Sekali Ini Kita Akan Tes Menggunakan Saklar Kita Tarik Jika Tidak Goyang Bentuknya Agak Begini Agak Naik Ke Atas Supaya Ujung Atas Bisa Nyangkut Jadi Seperti Ini Pemasangannya Paku Di Atas Juga Bisa Harus Naik Ke Atas Posisi Pakunya Tidak Lurus Agak Dengak Kalau Bahasa Jawanya Dengak Ke Atas Nah Seperti Itu Kalau Lurus Nanti Akan Jatuh Tapi Kalau Dengak Ke Atas Dia Akan Nyangkut Seperti Gantungan Baju Yang Biasa Dibuat Atau Gantungan Yang Lain Kita Terus Menggunakan Listrik Bagaimana Hasilnya Kita Mainkan Saklar Cara Membuatnya Sangat Mudah Sekali Kita Bengkokkan Sedikit Supaya Agak Renggang Hasilnya Sangat Bermanfaat Sekali Hanya Berbagi Sedikit Mohon maaf Apabila Ada Tutur kata Atau Dari Video Yang Tidak Berkenan Mohon Dibukan Maaf Sebesar Sebesarnya Video Ini Hanya Berbagi Sedikit Pengalaman Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima